Puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi wartawan di Lampung menggelar aksi Solidaritas Mendukung Nur Hadi sebagai jurnalis tempo di Surabaya yang menjadi korban tindak kekerasan oleh dua oknum anggota polisi aktif. Aksi Solidaritas yang digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung ini ditandai dengan puluhan wartawan yang menutupi wajah, menggunakan kantong plasih hitam sebagai simbol kekerasan yang dialami Nur Hadi, serta membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman atas tindak kekerasan yang kerap dialami wartawan. Aksi Solidaritas mendukung proses hukum kasus kekerasan terhadap Nur Hadi ini juga dilakukan serentak di sejumlah daerah lainnya, yang juga sebagai momentum bagi pers nasional untuk melawan tindak kekerasan yang kerap menyasar bidang profesi wartawan. Hari ini kita bersolidaritas untuk kasus Nur Hadi, jurnalis tempo di Surabaya yang mengalami penganiayaan, dia disekat, digebuk, dikroyok ketika meliput kasus korupsi yang melibatkan Pejabat Kementerian Keuangan, Angin Praidno Aji. Dan kasus itu pada hari ini menjalani sidang tuntutan. Oleh karena itu kita mengadakan aksi pada hari ini untuk merespon sidang tuntutan itu. Kita menuntut agar Kejaksaan Tinggi Surabaya itu memberikan tuntutan maksimal kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis Nur Hadi. Diketahui hari ini Rabu 1 Desember 2021, kasus kekerasan yang menimpa Nur Hadi, jurnalis tempo di Surabaya memasuki tahap sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga jurnalis di Lampung mendorong Kejaksaan Tinggi Surabaya memberikan tuntutan maksimal terhadap kedua terdakwa. Terima kasih telah menonton!